Intro Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam bu Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah wakbar Alhamdulillah sebelum belajar kita mulai dengan berdoa ya Ayo KN-nya siapin Siap, terak, duduk di tempat, terak, berdoa dimulai Berdoa selesai Selanjutnya ibu akan abiskan kalian, ada yang tidak hadir? Hadir semua bu Alhamdulillah jika tidak ada Selanjutnya kita akan memulai pelajaran Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang cahaya Ada yang tahu definisi cahaya? Saya bu Definisi cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik Yang kasat mata dengan gelombang sekitar 380-750 mm Betul sekali cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik Yang kasat mata dengan gelombang sekitar 380-750 mm Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya Sifat-sifat cahaya itu ada empat Yang pertama cahaya dapat merambat lurus Dan yang kedua cahaya dapat dipantulkan Dan yang ketiga cahaya dapat menembus benar-bening Dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan Nah sebelum lanjut Kalian tulis dulu materinya ya Baik bu Oke menulis karya sudah habis Selanjutnya kita akan melakukan praktikum dari sifat-sifat cahaya tersebut Alhamdulillah praktikum sudah berjalan dengan baik Sekarang ibu minta satu orang untuk membacakan kesimpulan dari materi hari ini Saya bu Kesimpulan materi kita hari ini adalah Cahaya adalah energi berbentuk gelombang Elektromagnetik yang kasat mata dengan gelombang sekitar 380-750 mm Sifat-sifat cahaya Satu, cahaya dapat merambat lurus Dua, cahaya dapat dipantulkan Tiga, cahaya dapat menembus benar-benar Dan empat, cahaya dapat menegiaskan Baik terima kasih yang sudah membacakan kesimpulan pada materi hari ini Mungkin pertemuan hari ini dicubukkan ya Ibu minta kalian membereskan tempat duduk kalian Alat tulis kalian Dan alat percobaan tadi Sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu ya